Kegiatan pelatihan kerja atau magang ke Jepang yang sempat tertunda selama 2 tahun akan kembali digeler. Pemerintah Kabupaten Lebong akan kembali membuka pendaftaran pada tanggal 31 Juli mendatang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, Beni Kondratula MM menjelaskan program magang ke Jepang ini sesuai surat Direktur Bina Penyelenggara Pelatihan Vokalis dan Permagangan Nomor B-2-402-LP.03.01-2022 Tanggal 19 April 2022 tentang rekrutmen seleksi permagangan kerja ke Jepang. Sejauh ini sudah 5 pencari kerja yang mengambil formulir pendaftaran. Sementara untuk kuota tidak ada pembatasan sehingga berapapun berkas pendaftaran yang masuk tetap akan diterima. Pada tahun 2020 sempat terdaftar 16 warga Lebong untuk mengikuti magang ke Jepang. Namun sempat tertunda dikarenakan pandemi COVID-19. Bupati Lebong Kopli Ansori mengatakan kegiatan magang ke Jepang itu merupakan program pusat. Status kabupaten hanya diminta membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat melalui provinsi. Muharri Stadelda melaporkan dari Kabupaten Lebong. Terima kasih telah menonton!